Intro Menambah pemahaman dan semangat Forum Anak Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan bimbingan teknik bagi Forum Anak di Kabupaten Banjar. Keberadaan Forum Anak Daerah menurut Kepala Dinas P3A Kalsel diharap dapat lebih reaktif sebagai pelopor dan pelapor untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kasus perkawinan dan kekerasan seksual terhadap anak. Peran daripada Forum Anak Daerah adalah ada dua, yakni sebagai pelopor, sebagai pelapor. Ada kasus terkait dengan pencegahan perkawinan anak, kemudian ada kasus terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Melalui Forum Anak inilah yang Kamis anggap sebagai mitra strategis pemerintah untuk bisa mengkomunikasikan dalam tingkat yang sederhana antara anak komunikasi dengan anak. Kalau berat, permasalahan itu bisa dilaporkan secara berjenjang kepada pembina, kepada Dinas DP3A, kepada unit-unit PPA yang lain. Fasilitator Forum Anak Kabupaten Banjar, Taj Mila, mengaku Forum Anak Kabupaten Banjar saat ini belum dapat maksimal dalam menyikapi suatu kasus termasuk kekerasan seksual yang selama ini keluarga maupun korbannya cenderung tertutup. Kami sebagai Forum Anak, power kami sebagai anak itu masih terbatas dalam menangani kasus-kasus seperti perkawinan usia anak dan kekerasan. Terutama, kebanyakan kekerasan itu pelakunya adalah keluarga, jadi kadang masih banyak anggapan bahwa kekerasan itu adalah suatu aib bagi keluarga yang tidak boleh disebarkan. Jadi korban ini takut untuk speak up dan bicara bahwa dia perlu pertolongan. Jadi itu adalah PR kita bersama untuk bagaimana menjadikan suatu pelaporan itu aman bagi korban dan mereka bisa dilindungi. Bimbingan teknik bagi Forum Anak Daerah ini dilaksanakan di kantor Dinal Sosial P3A PPKB Kabupaten Banjar. Dalam BIMTEK ini, Kepala Dinal Sipetiga Akalsel juga menyatakan angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2019 lalu. Banwa TV Kabupaten Banjar melaporkan.